Bitcoin hijau, naik cukup signifikan, tapi altcoin banyak yang merah. Kapan altseason akan dimulai? Kalau menurut kalian itu penting, silahkan lanjutkan on video ini. Jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan kalian gak ketinggalan infonya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Cuan Crypto. Sebelum kita mulai analisis rupiah, kita pertama analisis dari USD dulu ya. Tapi sebelum itu saya mau info, Cuan Crypto ini ada grup Telegram, ini grup private. Banyak video yang unlisted yang gak kelihatan di Youtube, cuma bisa diakses lewat link di Telegram. Teman-teman bisa ngeliat, unlistednya ada banyak, publicnya cuma sedikit, saya lebih aktif di sana. Teman-teman akan belajar banyak hal, yaitu dari technical analysis, psychological market, dan juga saya akan share entry saya. Jadi kalau saya untung, teman-teman juga pasti untung. Saya tunggu di grup ya, kalau gitu kita langsung mulai technical analysisnya. Dari Bitcoin. Bitcoin naiknya cukup signifikan ya, banyak banget. Ijo sendiri dibanding cryptocurrency, altcoin yang lain. Mungkin teman-teman banyak yang nanya, kapan ya mulai altseason? Sebelum itu kalau kita ngeliat dari technical analysis Bitcoin, sekarang Bitcoin di level resistance. Dari video sebelum-sebelumnya di area ini merupakan target Bitcoin. Mungkin beberapa teman-teman di chart-nya ngeliat Bitcoin bergerak dalam channel. Kalau kita gambarin, dari poin tertingginya pada bulan Juni sampai ke titik sekarang, itu terbentuk trendline channel atas. Yang bawahnya dari terendah Juli dan menyentuh pada bulan September Low kemarin. Kira-kira seperti ini ya, dari poin 1, 2, 3, 4 kali test trendline atas. Jadi cukup valid. Yang di bawahnya itu 3 kali. 1, 2, 3. Dan kalau teman-teman ngeliat seperti ini, Yes, menurut saya ini valid. Dikatakan valid karena minimum itu dari technical analysis untuk membuat trendline itu minimal 3. Baiknya, lebih banyak itu lebih valid. Kalau gambarnya seperti ini, berarti sekarang sudah termasuk resistance dari ascending channel ini. Dan juga Bitcoin sekarang sudah terextend cukup jauh dari area rata-ratanya. Moving average ini. Karena secara historis, kita bisa ngeliat moving average ini menjadi area magnet untuk mengetes. Saat harganya drop, akan tes ke rata-ratanya. Dan saat harganya naik, akan tes lagi. Teman-teman bisa ngeliat ya. Jadi teman-teman, misalkan kalau Bitcoin akan terjadi koreksi, teman-teman jangan panik. Karena memang secara teknikal dan secara statistikal, itu sudah wajar untuk merites area rata-rata. Ditambah sekarang sudah kena trendline batas atasnya ya. Dan buat teman-teman yang nanya, altseason itu kapan mulainya? Sebelum altseason, itu dibutuhkan Bitcoin yang stabil. Jadi teman-teman ngeliat di depan mata teman-teman sendiri nih ya. Sekarang Bitcoin naik, altcoin malah berantakan. Lalu Bitcoin turun, altcoin juga makin berantakan lagi. Jadi kalau Bitcoinnya stabil, nggak terlalu banyak impulsif move. Sebelumnya kita harus tahu juga, kenapa ada altseason. Jadi awalnya, pertama, semua dana yang masuk di cryptocurrency itu, pertama melewati Bitcoin. Awalnya dulu seperti itu ya, sebelum ada pair USDT di 2014-2015. Jadi saat semua dana masuk ke Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin dominance itu naik. Teman-teman bisa ngeliat di coin market cap 47% atau dari chart trading view, Bitcoin dominance bisa dilihat. Di sebelah kanan ini ada angkanya, itu satuannya persentase ya. Jadi pertama saat masuk ke Bitcoin, Bitcoin dominance-nya akan naik. Artinya 46% ini dari seluruh total dana di crypto, sekarang itu perkiraan market capnya 2,3 triliun. Dan market cap ini tuh jumlah coin beredar dikalikan dengan. Harga ya, perkiraan 2,3 triliun itu, dari total ribuan cryptocurrency, 46%-nya itu ada di Bitcoin. Jadi saat Bitcoin dominance naik, itu pasti terjadi aliran dana ke Bitcoin. Nggak harus naik ya, sekalipun harga Bitcoin-nya turun, itu bisa jadi naik Bitcoin dominance-nya. Karena Bitcoin dominance itu adalah market cap dana yang transaksinya di Bitcoin. Lalu kapan Bitcoin dominance akan turun atau altseason akan mulai? Jadi ketika investor sudah merasa harga Bitcoin itu cukup tinggi dan cukup puas dengan keuntungan mereka di Bitcoin, mereka akan pindah mencari coin-coin lain, yaitu altcoin. Altcoin adalah coin selain Bitcoin. Dengan potensial yang cukup bagus, mereka akan pindahkan dananya ke coin-coin tersebut. Pada saat itu, dan kebanyakan sekarang juga ya, untuk trading PR-nya masih menggunakan Bitcoin berbanding altcoin. Jadi harga Bitcoin-nya tetap stabil. Hanya altcoin yang naik. Contohnya nih ya, misalkan sekarang Bitcoin dominance lagi tinggi, Ethereum berbanding Bitcoin jadi turun harganya. Jadi kita lebih untung trading Bitcoin daripada altcoin. Dan kalau kita melihat dari Bitcoin dominance sekarang, menurut saya ini udah mepet-mepet ke area resistance Bitcoin dominance. di 47 persenan, 46,8 sampai 47 persen. Probability-nya akan terjadi rejection. Kemungkinan ada perpindahan sedikit uang ke altcoin. Tapi jangan salah, analisanya juga bisa salah. Kita sebagai trader dan investor di money market sudah sangat paham sekali. Tidak ada yang namanya kepastian. Tapi kita bisa memperkirakan resiko. Maka dari itu trader dan investor yang untung adalah mereka yang bisa menimbang resiko berbanding reward. Dan balik ke Bitcoin dominance, misalkan Bitcoin dominance ternyata ter-reject, itu akan ada aliran dana masuk ke altcoin. Mungkin akan ada sedikit kenaikan di altcoin. Tapi ternyata misalkan Bitcoin dominance menembus 47 persen, ya kita mesti sabar-sabar untuk menunggu altseason. Untuk saat ini dari data sekarang yang ada di depan, teman-teman sekalian sudah jelas kalau kita trading Bitcoin itu lebih menguntungkan pada saat ini ya. Tapi hati-hati juga untuk teman-teman yang trading Bitcoin di future market. Apalagi dengan leverage. Harap timbang-timbang resiko ya. Karena sekarang Bitcoin kelihatan masuk area resistance di 57.000 sampai 58.000. Dan sudah cukup overbought sekarang. Kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi long atau buy, kira-kira teman-teman taruh stop loss di mana? Kalau teman-teman taruh stop loss di bawah tertinggi bulan September kemarin, di sini misalkan, kira-kira teman-teman mau targetkan ke berapa? Kalau teman-teman targetkan ke all-time high sebelumnya, risk berbanding rewardnya kira-kira cocok nggak buat teman-teman? 1 banding 1,25. Jadi teman-teman misalkan kena stop loss, kena stop loss itu 1. Kalau teman-teman sampai ke targetnya, teman-teman mendapat 1,25. Itu tergantung dana teman-teman. Misalkan teman-teman meresikokan 10 juta, kalau kena stop loss 10 juta, kalau sampai target, dapatnya 12,5 juta. Dan misalkan sebaliknya, teman-teman mau ambil posisi short. Kalau teman-teman ambil posisi short, teman-teman kira-kira stop loss-nya di berapa? Kalau teman-teman men-stop loss di atas trendline sedikit, karena kalau udah keluar dari trendline itu udah merusak struktur market ya, dan harus di-stop loss. Dan teman-teman menargetkan sampai ke batas bawah ascending channel, misalkan. Itu risk reward ratio-nya 1 banding 4,23. Misalkan teman-teman kena stop loss 10 juta di sini, teman-teman selalu sampai target mendapatkan 42,3 juta. Ataupun misalkan dinaikkan sedikit sampai ke area yang cukup penting. Ini weekly level ya. Itu masih 1 banding 3,5. Ya, tapi itu kembali ke keputusan teman-teman sendiri ya. Kira-kira mau ambil posisi beli atau ambil posisi jual. Yang penting teman-teman harus mengikuti trading plan teman-teman, dan teman-teman harus tahu kapan waktunya harus masuk, dan kapan waktunya harus keluar. Jangan sampai ditahan-tahan, nggak ngikutin trading plan teman-teman sekalian. Dan buat teman-teman yang di grup private telegram, minggu lalu kita jual lumayan banyak. Kita dapat di XRP, dapat di BNB, BNB juga sesuai sama analisi sebelumnya di YouTube public. Teman-teman bisa ngeliat ya. Kita dapat di 400, udah di take profit. Ini ke raconan saya, saya lebih baik nunggu di 400, atau saya nunggu kalau BNB udah clear, price actionnya ternyata bener sampai ke 400 lagi. Lalu ada banyak coin lain juga, polkadot juga, dan lain-lain. Itu semua saya share entry saya ada di grup ya. Kalau saya untung, teman-teman juga pasti untung. Buat yang mau gampung grup, teman-teman bisa ngeliat video berikut ini. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat, yaitu teman-teman sekalian waktunya efesien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan. Karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu, kapan waktu terbaik untuk beli coin. Dan itu biasanya barengan saat saya juga beli coin. Yang keempat, ada diskusi grup chat, buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request coin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya, teman-teman. Tapi tenang, harganya murah kok. Yaitu Rp199.000. Eits, tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya, teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapet manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya, teman-teman. Cuma buat Rp100 menaftar pertama. So, jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat, teman-teman bisa ngeliat sendiri, ada Rp92.000 aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tau ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa liat di sini, ada 3 video yang di-unlisted dari Youtube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan? Beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.